Hai Assalamualaikum Maya Bunda hari ini saya mau masak yang bening-bening yang berkuah-kuah ya dan juga bisa buat anak-anak juga hari ini saya mau masak sayur bening yang pertama bahannya ini bumbu-bumbunya ada dua siung bawang merah tiga siung bawang putih ada lengkuas sekitar 12 cm biar wangi gitu ya nanti ya kemudian ada temukunci temukunci saya pakai sekitar 5 cm nah kemudian ada garam gula dan kaldu jamur ada juga ini saya tambahkan udang biar nanti ada protein hewannya nah ini sayurnya saya pakai kacang panjang dan juga kecambak kacang panjangnya saya cuma pakai sekitar 8 lonjor ya oke yuk kita masak kita masak air dulu bun Nah setelah mau mendidih baru kita masukkan bawang merah bawang putih yang sudah dicincang kemudian kita masukkan ini lengkuas ini sudah saya geprek ya dan juga temuk kuncinya ini ini sudah saya geprek juga lalu kita masukkan kacang panjangnya karena kacang panjangnya ini kan lebih lama ya direbusnya bun biar sampai empuk kita masukkan dulu kita tunggu sampai kacang panjangnya empuk sekitar 5-7 menitan nah setelah 5-7 menit bun tadi udah mendidih kemudian karena airnya berkurang saya kasih air lagi nah kemudian kita masukkan dulu udangnya kita masukkan kecambak kita masukkan dulu setengah sentok makan kemudian gula setengah sentok makan dan juga saya pakai kalau di jamur di jamurnya saya pakai satu set kita aduk dulu jangan lupa dicicipi ya bun oke ini asingnya kurang kita tambahin lagi setengah sendok makan untuk garamnya gulanya juga boleh saya tambah sedikit aja seujung sendok makan kita aduk lagi koreksi rasa sampai rasanya benar-benar pas ya bun nah ini dia sayur bening kacang panjang dengan udang sudah jadi rasanya gurih banget dan ini pasti anak-anak juga suka simpel banget cara bikinnya selamat mencoba bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati